Selamat malam, Power People. Balik lagi di Power Talk is free. Saya sudah di Ciewe Jan dan ada Horlix Leo, co-founder dari Coldpress Indonesia. Horlix, how are you? Very good. Sehat ya, Lix? Sehat, sehat. Lix, mau nanya, kenapa akhirnya kamu, oke kan kamu co-founder, terus kan mulai nih, jalan, bisnis gitu, yang saya ingin tanya, kenapa masuknya ke bisnis juice? Maksudnya, bisnis yang ngomongin soal hidup sehat bisa mulai dari catering makanan yang sehat, misalkan, kenapa mesti ngomongin soal juice? Paling gampang kali ya? Masa? Is it really that easy? Bikin juice, gampang? Relatif dibanding, misalkan buat catering, dia punya taste kan, enggak juga sih, taste juice juga agak susah, tapi mungkin dari segi cooking preparation-nya mungkin lebih simple ya, dengan makanan. Apalagi yang membuat juice itu jadi menarik? Dulu pertama kali waktu membuka itu, karena di Amerika sendiri lagi hot banget. Oke. Terus akhirnya masuk ke sini, dan belum banyak yang pemain juga ya waktu itu ya? Waktu itu ada beberapa, tapi belum ada yang terlalu top of mind. Oke. Top of mind-nya belum ada. Hmm, juice ya. Gini, saya tahu sedikit soal ceritamu, bahwa dulu, dulu ya, ya, Power People, saya mau kasih tahu. Dulu, Horlix itu gemuk. Ya, Horlix itu dulu, berapa? Saya berbagi, 100. 106. 106 kilo. Oke, lihat ya. Sekarang lihat ya, Horlix itu enggak sampai, ya ini 106 kilo enggak kan ya? Saya itu berarti sekitar 70-an, ya 70-an, Horlix. Berat kamu berapa, Horlix? Sekarang 78-an plus minus 2 kilo. Si, muscle ya, tangannya kita agak sama lah ya. Coba, Horlix. Coba. Oh, oke. Sorry, sorry, sorry. Jadi, apa yang membuat dirimu bisa dari 106 kilo, itu turun? Turun, 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 sampai sekarang? Berapa lama dan kenapa? Dulu turunnya enggak sehat banget sih, dalam 3 bulan turun 26 kilo. Dalam 3 bulan? 3 bulan? 3 bulan. Sakit? Enggak juga. Dulu makan green apple sama edamame, setiap hari. Green apple sama edamame, setiap hari? Setiap hari. Enggak ada nasi? Enggak ada sama sekali. Coba itu doang? Kayak pagi makan? Itu. Jadi, untungnya enggak kena sakit emas sih. Oke. Pagi, siang? Pagi, siang, malam. Dan itu pun udah after school, basket, sejam, nge-gym, sejam lagi. Jadi, bisa sehari 2-3 jam. Oke. Dan itu berhasil? Berhasil. Apa yang memotivasi untuk bisa turun segitu banyak? Dulu untuk itu sih, untuk ya pengejaran juga sih. Oh, oke. Ada hubungan dengan percintaan lah ya, pokoknya ya. Ada hubungan percintaan. Oke. Tapi, akhirnya sampai sekarang, karena tadi, gini, di sesi yang sebelumnya kita ngomongin bahwa, kebanyakan kalau kita mau hidup sehat itu, yaudah, hari ini makan gila-gilaan, ya, mau makan, ayam pentung yang garing itu, ya kan, macem-macem, martabak yang itu. Terus, yaudah, besoknya baru deh diet. Oke, kita gak usah gula gitu. Gwi, yang mana gak sustainable ya? Gak berkelanjutan. Apa yang membuat dirimu sampai sekarang, terus lanjut? Turun sampai ke 70-an itu, terakhir limitnya di tahun berapa? Ingat gak? Setelah turun 7-8 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu? Iya. Oke. 7-8 tahun lalu, setelah itu gak yoyo balik lagi sih. jadi mentok-mentok, for the sake of, misalkan lagi mau bulking, lagi mau gede, mentok-mentok 8-3, 8-2, tapi akhirnya kembali sih 7-8 tahun lalu lagi. Oke. Ada tips gak? Kira-kira gimana cara kita, sedikit, bagi aja, enggak ini buat poor people, bukan buat saya. Saya cuman, menjembatani aja. Gimana sih cara kita bisa jaga kesehatan? Harus itu ya, kalau misalkan momentumnya udah mulai, jangan di-cut biasanya. Oke. Karena ada yang endorphins kan. Jadi endorphins yang orang bilang runner's high, yang gitu-gitu, orang addicted ke lari, biasanya runner's high itu karena endorphinsnya nge-kick. Mereka anggepan kecanduan, kecanduan sama hormon endorphinnya sih. jadi kecanduan ini sebenarnya kecanduan yang positif ya? Kecanduan positif. Iya kan? Oke. All right. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, dan tentunya sesi berikutnya adalah sesi yang cukup menarik, karena kita akan, ya nanya-nanya sedikit sama Horlix. Jadi poor people, semoga kasih kamu kesempatan, kalau kamu mau nanya langsung aja. Whatsapp ataupun Insta Live kita ya. Tetap bareng saya, Richie Wirjan, dan Horlix Leo. Di Pawel Top, Inspira with Young on Top. See you. Sub indo by broth3rmax